Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita temanya tidak belajar OJS tapi menyikapi terkait dengan kebijakan beberapa perguruan tinggi terkait dengan peniadaannya program belajar mengajar di kelas. Untuk itu hari ini kita akan sharing terkait dengan beberapa aplikasi yang mungkin Bapak Ibu dapat gunakan dalam proses belajar mengajar. Seperti yang kita gunakan saat ini, Zoom bisa digunakan untuk sebagai bahan belajar mengajar. Jadi mungkin kepada Pak Erik ya, hari ini juga kita akan tidak hanya Pak Erik, mungkin nanti ada Pak Feni dari Kalimantan Barat juga akan sharing terkait dengan penggunaan aplikasi apa saja yang bisa digunakan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran online ini. Mungkin kepada Pak Erik Pak untuk memulai kegiatan ini bisa sharing Pak ya. Oke Pak. Oke siap Pak. Oke selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu yang ada dimanapun Anda berada. Nah mungkin ini acaranya dadakan ya. Dan mungkin tidak disiapkan sebaik mungkin sebagaimana acara-acara belajar OGS lainnya. Tapi saya harap tidak mengurangi kualitas dari konten yang akan kami sampaikan. Nah Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui mungkin tadi malam ya, tadi malam atau mungkin baru tadi pagi. Kita juga sudah lihat ada beberapa universitas dan bahkan di Solo sekarang sekolah sudah mulai diliburkan. Karena untuk mencegah penyebaran terkait dengan virus corona. Nah efeknya apa? Nah efeknya ketika sekolah diliburkan mau nggak mau semua termasuk guru, siswa, dosen sampai mahasiswa, semua diminta untuk menjaga diri baik-baik di rumah gitu ya. Dan nggak mungkin dong terus kita tanpa ada kegiatan pembelajaran kemudian melakukan aktivitas-aktivitas hal lainnya yang sebenarnya kita bisa lakukan pembelajaran lewat online. Nah saya rasa nanti yang berbagi tidak hanya saya, nanti di sini sifatnya hanya sharing aja Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa aplikasi yang saya sampaikan ini sebenarnya pernah saya coba gitu ya, pernah saya coba mungkin tidak dalam waktu dekat, mungkin sudah 2-3 tahun lalu saya coba. Dan yang jelas aplikasi-aplikasi ini yang saya sampaikan nanti bisa diakses secara gratis, itu yang paling utama, karena kalau keadaan yang mendesak seperti ini terkait dengan anggaran kayaknya juga agak susah. Dan tidak perlu khawatir juga, ternyata ada beberapa vendor, beberapa perusahaan aplikasi itu yang juga memberikan beberapa akses gratis terkait dengan corona ini. Jadi ada beberapa fasilitas khusus untuk sekolah dan perguruan tinggi yang ada di negara-negara yang terdampak virus ini, nanti kita bisa akses premium secara gratis. Nah Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa lebih dulu ya. Harapannya coronanya juga segera selesai. Tadi sudah ada, ini enggak tahu. Harapannya juga... Jadi ini nanti ada invite. Nanti di... Nanti... Belum, ini nanti di screen. Nanti di... Jadi persis di kelas. Harapannya nanti... Kan berdoa menurut keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa bisa saya persilahkan. Oke, cukup. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, harapannya mungkin sudah bisa lihat screen saya yang saya tampilkan ya. Bisa Pak, bisa. Nah Bapak Ibu, materi ini, ini baru saya kumpulkan tadi pagi gitu ya. Bapak Ibu bisa akses di sini. Di s.id slash menyiapkan strip pembelajaran daring. Jadi kalau Bapak Ibu klik di tautan ini, nanti akan tergabung di portal ini ya. Nah ini, sama. Nanti Bapak Ibu juga bisa gali informasi sendiri terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Nanti bisa masukkan kata kunci remote learning, design learning, virtual learning, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online, pembelajaran not atap muka, flip learning, dan lain sebagainya. Nanti bisa coba cari aja di Google gitu ya. Masukkan aja kata kunci-kata kunci tadi. Dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke beberapa aplikasi yang nanti bisa dimanfaatkan. Nah kalau Bapak Ibu ketahui juga, sebenarnya kameristek di sini mulai menyiapkan juga untuk pembelajaran online. Dia menyebutnya sepada ya. Ini mulai tahun kemarin sebenarnya. Tapi nggak tahu, ini kayaknya belum jalan. Nanti bisa cek juga mungkin ada hal-hal lain bisa kita gali dari sini. Nah tapi yang saya sampaikan di pada kesempatan kali ini, ini adalah seperti improvisasi. Kalau Bapak Ibu dengan budget minim kemudian ingin menyelenggarakan kelas online seperti itu, nanti Bapak Ibu tinggal setiapkan ini aja. Pertama tentu kita butuh laptop atau PC ya. Laptop atau PC. Jadi Bapak Ibu juga kalau ada webcam, biasanya kalau di laptop sudah ada bawaan webcamnya. Ini nanti kita bisa gunakan untuk merekam dan juga video conference seperti saat ini. Nah Bapak Ibu pastikan dulu webcamnya bisa bekerja dengan baik ya. Coba aja ini di klik. Nanti akan diarahkan ke cam recorder. Kalau Bapak Ibu ingin ngecek, ya Bapak Ibu kalau ingin ngecek, webcamnya bekerja atau nggak, nanti bisa pakai aplikasi ini. Ini online gratis untuk ngecek webcamnya aktif atau nggak. Kadang ada beberapa yang drivernya nggak aktif sehingga ketika kita mau ngerekam nggak bisa. Jadi ini untuk ngecek webcamnya bekerja atau nggak gratis. Untuk ngecek webcamnya aktif atau nggak. Kadang ada beberapa yang drivernya nggak aktif sehingga ketika kita mau ngerekam nggak bisa. Ini untuk ngecek webcam Bapak Ibu berguna atau nggak. Dia bisa ngambil gambar atau nggak. Nah yang kedua Bapak Ibu saran saya pakai headset meskipun kadang laptop sudah ada bawaan mikrofonnya ya. Kadang kualitas suaranya kurang jelas. Nah ini untuk ngecek mic di laptop Bapak Ibu bisa pakai ini. Ini online gratis juga. Ya nanti kalau ngecek tinggal cek ini aja. Cek, cek, cek. Kalau Bapak Ibu meluarkan suara dan di sini ada grafik seperti ini. Berarti dia bisa merekam. Ini untuk ngecek microphone. Karena harapannya kalau bisa kita juga menyediakan audio visual untuk perkulian. Nah ini tadi untuk ngecek webcam dan yang ini untuk ngecek online. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi seperti Zoom ini, Bapak Ibu harus pastikan webcamnya bekerja, micnya bekerja. Nah syarat yang lain yang Bapak Ibu harus siapkan adalah koneksi internet tentunya ya. Tapi biasanya saya menggunakan tethering, saya nggak melanggan produk-produk khusus seperti wifi seperti itu ya. Saya juga pakai tethering, seperti saat ini juga pakai tethering. Dan Bapak Ibu juga harapannya punya email yang aktif. Karena untuk mendaftarkan beberapa aplikasi, biasanya kita menggunakan email. Nah saya sangat menyarankan Bapak Ibu emailnya Giswit ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya website kampus, silakan teman-teman di IT-nya minta urus ke Google supaya nanti punya akun Giswit. Karena nanti ada banyak sekali manfaatnya. Nah syarat saya juga Bapak Ibu, browsernya pakai Chrome ya. Karena alasannya cuma ini sih kalau menurut saya. Add-onnya banyak. Jadi kadang add-on untuk aplikasi A di Chrome ada, tapi di Firefox nggak ada. Di Edge nggak ada, di Safari nggak ada. Syaratnya, syarat saya cuma ini sih. Karena alasannya punya add-onnya yang nanti bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita ingin melaksanakan perkulian jarak jauh, ini kalau menurut saya ada dua model. Yang pertama nih Bapak Ibu bisa live ya, bisa langsung. Jadi seperti ngajar biasanya. Seperti ngajar biasanya. Bapak Ibu, apa suara saya jelas ya? Kayaknya banyak suara masuk ya. Sebentar tak, lihat mas. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya kita bisa dua tipe ya. Pertama, tipenya live kayak yang kita lakukan saat ini. Jadi Bapak Ibu di depan laptop, kemudian para peserta didiknya ada di rumah masing-masing. Mereka tinggal pakai gadget mereka masing-masing. Bisa pakai HP, bisa pakai tablet, bisa pakai laptop. Yang penting ada koneksi internet gitu ya. Nah, ini kalau kita motifnya langsung. Jadi kita harus bersama dalam satu waktu yang sama. Misalnya Bapak Ibu dari jadwalnya misalnya hari Selasa jam 9 gitu ya. Misalnya mau kuliahnya di online kan. Berarti nanti jadwalnya bisa sama, hanya kita nggak tetap muka gitu ya. Nah, aplikasi yang bisa digunakan. Bapak Ibu bisa pakai Zoom ya. Ini yang seperti yang kita gunakan saat ini. Nah, Zoom ini kalau kita mau pakai versi gratis. bisa tak terbatas untuk 2 orang. Tapi kalau untuk banyak orang, maksimal 100 orang itu hanya sampai 40 menit ya. Sampai 40 menit. Tapi baru-baru ini, karena Corona juga, dia membuka aksesnya untuk guru TK sampai SMA. Yang awalnya tadi, durasinya hanya bisa 40 menit. Bisa sampai tak terbatas. Bapak Ibu kalau ternyata guru, entah itu TK, guru TK, guru SD, guru SMP, guru MTS, guru SMA, nanti bisa daftar di sini. Bapak Ibu bisa gunakan Zoom secara gratis ya. Saratnya Bapak Ibu punya akun gratis dulu, daftar dulu. Nanti kemudian nanti ada verifikasi, Bapak Ibu silakan masukkan datanya di sini. Dan saran saya gunakan email afiliasi ya, dengan gunakan email Gmail, email Yahoo, dan email-email gratis lainnya. Silakan masukkan nanti email di sini, nama sekolahnya di sini. Nama depan, nama belakang. Kemudian ukuran sekolahnya, kira-kira total siswa dan guru ada berapa. Website sekolahnya di mana untuk mereka verifikasi. Dan ini juga nomor teleponnya. Ini berlaku hanya untuk guru kindergarten, guru TK sampai guru SMA. Guru TK sampai guru SMA. Guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru MTS. Pokoknya ini ya. Kenapa kok program tinggi nggak ada? Karena program tinggi tinggi jangka mampu mungkin kali ya. Jadi nggak perlu gratis. Ini silakan dimanfaatkan baik-baik Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa akses Zoom ini sama seperti yang kita gunakan saat ini. Saratnya ini, linknya ada di sini. Linknya ada di sini. Kalau untuk pakai Zoom, kita biasanya diminta install dulu add-onnya atau bisa Bapak-Ibu install Zoom versi desktop ya. Nanti tinggal ini. Nah, ini karena sekarang lagi on nggak bisa ya. Ini kalau Bapak-Ibu mau membuat kelas online via Zoom, nanti bisa di-schedule di sini. Bapak-Ibu masukkan jadwalnya, misalnya kuliah. tanggal, tanggal, tanggalnya misalnya tanggal hari Senin ya. Senin, jangnya misalnya jam 9. Nah, karena ini dia akunnya gratis, dia hanya bisa kasih 40 menit. Misalnya seperti ini. Nah, nanti Bapak-Ibu tinggal schedule gitu aja. Schedule Juta Wartan. Nampilkan schedule-nya. Nanti kemudian nanti akan muncul linknya ya. Bentar. Nah, nanti tinggal Bapak-Ibu bagikan ini. Bagikan linknya ini. Gimana tadi ya? Nanti Bapak-Ibu tinggal bagikan link-nya ini aja Link-nya ini tinggal dibagikan Disaraja lewat WA, lewat Medsos Tapi harapannya Bapak-Ibu berbagi ke link-up yang internal ya Karena nanti kalau ini Bapak-Ibu bagikan ke umum Nanti semua orang bisa masuk Nah itu aja sih bedanya Saya ulangi lagi caranya seperti tadi Bapak-Ibu kalau sudah daftar di Zoom Nanti bisa schedule ini Ini masukkan topiknya Bisa nama mata kuliah Kemudian ini jadwalnya Misalnya saya ganti hari Ini selesai ya Selasa Jam 10.30 sampai jam 11 Sama ini bisa di follow-kan aja Kalau Bapak-Ibu mau tangkat juga bisa Yang penting ini saya tunjukkan Cara untuk membuat meeting-nya ya Schedule ini Sama seperti tadi nanti akan dirujuk ke Google Untuk menambahkan di kalender Nah ini Bapak-Ibu nanti tinggal bagi link-nya Nah itu untuk Zoom Bapak-Ibu ya Sekali lagi Kalau Bapak-Ibu guru paut Guru SD Sampai guru SMA Zoom menediakan Gratis ya Yang biasanya 40 menit Jadi tak terbatas Nanti silahkan daftarnya di sini Klik tautan ini Nanti akan tembus di sini Tinggal isi data Dan submit Nanti akan divarikasi oleh time dari Zoom sana Nah yang kedua Bapak-Ibu juga bisa gunakan Google Meet ya Google Meet ini penciptnya Fungsinya sama Kayak Zoom Kalau Bapak-Ibu sering video call Sama teman Sama anak Sama cucu Ya mirip seperti itu Tapi kita melakukannya dengan orang banyak sekaligus Google Meet ini Setahu saya hanya bisa digunakan Kalau Bapak-Ibu punya Akun G-Suite ya Artinya Bapak-Ibu Punya email Google Tapi Terkoneksi dengan G-Suite Nanti Bapak-Ibu Ngeceknya Biasanya masuk Code Drive itu kelihatan Bapak-Ibu Code Drive ini Dia akan kelihatan Nah ini misalnya G-Suite ya berarti Ada tanda nya seperti ini Kalau Bapak-Ibu Punya website sekolah Atau punya website kampus Silahkan IT-nya diminta Untuk kontak ke Google Nanti dapat Apa istilahnya Fitur-fitur premium ya Jadi misalnya Kalau nyimpen di Google Drive Kalau versi Gmail gratis 15GB Kalau di G-Suite ini Tak terbatas Saya sampai nyimpennya 75GB Kalau G-Suite Untuk pendidikan Sekolah Kampus Dia beri akses gratis Tak terbatas Nah kalau Bapak-Ibu Punya G-Suite ini Bapak-Ibu bisa gunakan Google Meet Tadi alternatif ya Selain Zoom Ada juga Google Meet Tinggal diklik aja Seperti ini Slide-nya gak kelihatan Bang Gak kelihatan Kelihatan sekarang? Sudah Sudah ya Nah saya ulangi Sampai zoom sudah ya Google Meet Google Meet ini sama seperti Zoom prinsipnya Tapi Bapak-Ibu Menggunakan platform lain Kalau Bapak-Ibu Sudah punya G-Suite Di klik Google Meet Google Meet Ini bisa Sama Bisa video conference Setahu saya ini Kalau tadi Zoom 100 orang Kalau di Google Meet ini Karena Corona juga Yang awalnya 100 Dia jadi 250 orang Serta Kalau Bapak-Ibu ingin memulainya Nanti silahkan aja Masuk ke sini tadi ya Google Meet Ini website-nya Alamatnya Meet.google.com Kalau mau memulai kuliah Bisa Bisa Klik aja Bergabung Misalnya masukkan aja Mata kuliahnya Se-Inggris Untuk pemula Misalnya Ini Jangan jelas Bapak-Ibu pastikan dulu ya Webcam dan Mikroponnya Bekerja dengan baik Nanti dia akan Ngecek Kameranya Bekerja dengan baik Atau enggak Bapak-Ibu bisa coba Kalau sudah Bisa klik Ini Hubung sekarang Seperti ini Otomatis Seperti ini Nggak akan muncul Kalau Bapak-Ibu Ingin membagikannya Nanti bisa ini Diklik aja Salin info Bergabung Klik Nanti Bapak-Ibu Kemudian bisa Share di WA Atau di Platform lain Kalau di klik Nanti Diklik itu Isinya Note Nanti Ada linknya Ini Nah ini Linknya Ini Oke Saya coba Untuk gabung Dengan Akun yang lain Misalnya Ini saya buka Di browser lain Oke Oke Nah ini Linknya Misalnya Tapi Bapak-Ibu Tinggal Bagikan Linknya aja Oke Oke Nanti Nanti sama Prinsipnya Ini Gambaran Untuk peserta Seperti ini Nanti Tiga Minta Gabung Untuk Rapat Nah Bedanya Kalau Google Meet Ini Menurut Pengalaman Saya Kameranya Tidak Begitu Bagus Kualitas Videonya Nanti Disini Ada Minta Konfirmasi Setau Saya Ya Dia Minta Konfirmasi Seseorang Yang bergabung Klik Aja Terima Dia Disini Bisa Gabung Nah Ya kan Bapak-Ibu Bisa Perhatikan Kualitas Videonya Tidak Begitu Bagus Saya Kurang Tau Abah Ini Karena Koneksi Internet Tapi Kalau Saya Coba Hasilnya Sering Kali Seperti Ini Gini Tengok Gini Dan Kita Bisa Dan Kita Bisa Screen Sharing Juga Seperti Ini Bapak-Ibu Ingin Menampilkan Apa Yang Ada Di Laptop Tinggal Presentasikan Sekarang Tinggal Pilih Selur Layar Selur Layar Itu Berarti Bapak-Ibu Buka Desktop Buka 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 Explorer Buka Browser Lain Juga Akan Kelihatan Oleh Pesertanya Kalau Ini Jendela Berarti Hanya Satu Tab Yang Bapak-Ibu Sharing Bapak-Ibu Bisa Explorasi Google Meet Kalau Punya Akun G-Suite Gratis Harapnya Sayangnya Harus G-Suite Kalau Google Setahu Saya Tidak Bisa Bapak-Ibu G-Mail Ini Kualitasnya Tidak Lumayan Tapi Pengalaman Saya Lebih Bagus Zoom Kayak Tadi Google Meet Ada Alternatif Lain Bapak-Ibu Juga Bisa Gunakan Web Act Hanya Sama Prinsipnya Video Conference Bisa Berbagi Layar Peserta Juga Bisa Nimbung Ngobrol Sama Sama Web Act Nah Bedanya Apa Kalau Di Versi Webtek Ini Kalau Bapak-Ibu Daftar Sekarang Bapak-Ibu Langsung Otomatis Dapat Versi Trial Premium Selama 30 Hari Kalau Bedanya Dengan Zoom Tadi Kalau Zoom Bapak-Ibu Daftar Sekarang Gratis Tapi Dibatasi Hanya 40 Menit 40 Menit Kalau Web Ini Setahu Saya Kalau Belum Berubah Bapak-Ibu Daftar Sekarang Pakai Email Sekarang Kemudian Nanti Diverifikasi Dapat Akun Dan Bapak-Ibu Bisa Gunakan Selama 30 Hari Kedepan Dengan Memanfaatkan Fitur-fitur Premium Artinya Bisa Merekam Juga Merekam Hasil Apa Istilahnya Hasil Percakapan Hasil Perkulian Ini Bisa Direkam Juga Sama Seperti Zoom Zoom Ada Ada Fitur Untuk Merekam Hasil Obrolan Kita Ini Nah Kalau Google Meet Ini Saya Kurang Tahu Setahu Saya Saat Ini Dia Tidak Support Itu Tapi Kayaknya Bisa Streaming Ke Youtube Ada Streaming Ke Youtube Dan Kalau Di Webpack Ini Tadi Bapak Ibu Gratis Kemudian Premium Selama 30 Hari Peserta Tidak Perlu Daftar Jadi Peserta Tidak Punya Akun Pun Bisa Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin Pakai Versi Premium Tidak Mau Repet Bisa Gunakan Webpack Misalnya 30 Hari Kedepan Akunnya Tidak Bisa Dipakai Lagi Karena Versi Gratis Bapak Ibu Bisa Bikin Email Lagi Daftar Lagi Bikin Email Lagi Bikin Daftar Lagi Dan Sebagainya Ini Kalau Bapak Ibu Menyiasati Prinsipnya Sama Ketiga Ketiga Aplikasi Ini Fungsinya Adalah Kalau Kita Ingin Menyelenggarakan Kuliah Secara Live Dalam Waktu Dan Kesempatan Yang Sama Intinya Itu Perkuliahan Seperti Biasanya Yang Biasanya Non-tetap Muka Sekarang Diganti Dengan Eh Yang Biasanya Tentap Muka Sekarang Non-tetap Muka Dan Enaknya Apa Bisa Direkam Jadi Kalau Ada Siswa Yang Nggak Bisa Gabung Dia Bisa Akses Video Rekamannya Di Youtube Nah Untuk Versi Kedua Selain Kita Bisa Live Secara Langsung Kita Sebenarnya Bisa Ngerekam Jadi Misalnya Kuliahnya Besok Selasa Tapi Saya Siapkan Materi Pembelajarannya Hari Ini Atau Besok Jadi Tidak Harus Live Jadi Bisa Kita Flip Jadi Materinya Kita Kasih Dulu Mereka Bisa Mengaksesnya Ketika Jam Perkulian Berlangsung Nah Ada Banyak Sekali Sebenarnya Ada Beberapa Aplikasi Yang Bisa Kita Manfaatkan Untuk Merekam Kita Tidak Perlu Pake Handycam Kita Tidak Perlu Pake Kamera Yang Bagus Kita Tidak Perlu Pake DSLR Dan Sebagainya Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Kamera Yang Ada Di Laptop Bapak Ibu Manfaatin Aja Webcam Masing Masing Manfaatin Aja Webcam Masing Masing Nah Ini Ada Dua Yang Saya Rekomendasikan Kenapa Karena Gratis Itu Aja Karena Gratis Ada Juga Fiturnya Bagus Tapi Kadang Wadah Makenya Yang Terus Dikrak Kerekan Kalau Saya Lebih Condong Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Gratis Meskipun Fiturnya Tidak Sehebat Yang Ada Di Versi Berbayar Nah Ini Ada Dua Yang Saya Rekomendasikan Pertama Screencastify Yang Kedua Loom Screencastify Kalau Belum Berubah Karena Banyak Aplikasi Karena Dampak Corona Ini Dia Menggratiskan Yang Biasanya Berbayar Screencastify Ini Bapak Ibu Bisa Daftar Gratis Kalau Daftar Gratis Seingat Saya Dia Bisa Ngerekam Sampai 5 Menit Untuk Fitur Premium Kalau Bapak Ibu Ngerekam Sampai 10 Menit 15 Menit Bisa Tapi Nanti Ada Tempelan Merknya Screencastify Di hasil Rekamannya Kalau Bapak Ibu Ingin Coba Versi Premium Nanti Bisa Coba Juga Kebetulan Punya Kodenya Nanti Masukkan Kode Ini Screencastify Ini Tidak Perlu Di Install Karena Bentuknya Addon Di Google Chrome Jadi Bapak Ibu Masuk Aja Screencastify Dotcom Nanti Klik Di Sini Karena Ini Addon Untuk Chrome Nanti Kalau Bapak Ibu Sudah Memasangnya Nanti Akan Muncul Di Sini Kalau Sudah Diklik Di Install Nanti Akan Muncul Di Sini Kelihatan Enggak Kelihatan Enggak Bapak Ibu Nanti Disini Ada Tambahan Disini Kelihatan Kelihatan Kayak Ngobrol Sendiri Ini Nanti Klik Aja Disini Ada Screencastify Ada Logonya Seperti Anak Panah Ke Arah Kanan Klik Aja Disini Nanti Akan Muncul Popup Di Kanan Atas Dia Akan Deteksi Bapak Ibu Ada Webcam Atau Enggak Ini Dia Ada Tiga Pilihan Bapak Ibu Bisa Ngerekam Desktop Saja Jadi Screen Bapak Ibu Rekam Bapak Ibu Bisa Mainkan Atau Puter PowerPoint Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Ngobrol Seperti Menjelaskan Pada Umumnya Nanti Itu Akan Direkam Atau Bisa Juga Webcam Only Jadi Bapak Ibu Nanti Ngerekam Lewat Webcam Jadi Apa Yang Ada Di Layar Tidak Akan Direkam Atau Bapak Ibu Ingin Kedua-duanya Desktop iya Webcam Nanti Diaktifin Semuanya Bisa Tinggal Dipilih Webcam Yang Digunakan Yang Mana Nanti Akan Muncul Di Kiri Bawah Kalau Nggak Salah Nah Kalau Mau Nyo Ba Tinggal Ini Aja Tinggal Di Record Record Akan Muncul Kanan Bawah Seperti Ini Nah Nanti Bapak Ibu Tinggal Ngobrol Aja Bapak Ibu Bisa Buka Google Slide Atau Bisa Buka PowerPoint Atau Bisa Buka PDF Selain Sebagainya Yang Kira-kira Bapak Ibu Materinya Dalam Bentuk Apa Pokoknya Dia Akan Merekam Webcam Yang Ada Di Laptop Bapak Ibu Dan Juga Screen Yang Ada Di Layar Laptop Bapak Ibu Udah Tinggal Ngomong Gitu Aja Kalau Sudah Selesai Bisa Klik Yang Tadi Kesini Tiga Klik Lagi Nanti Bisa Di Stop Bisa Di Pause Bapak Ibu Ingin Mengatur Videonya Bisa Di Stop Bisa Di Pause Sudah Selesai Di Stop Ini Dan Nanti Dia akan Otomatis Membuat Rekaman Video Ini Dan Akan Otomatis Menyimpan Di Google Drive Kita Di 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 Saran Saya Bapak Ibu Gunakan G Suite Nanti Daftar Aja Baka Akun Google Nanti Otomatis Dia akan Nyimpan Videonya Ini Dan Dia akan Masukin Di Folder Google Drive Namanya Screencastify Seperti Ini Nanti Kita Coba Seperti Apa Yang Tadi Kesini Klik Lagi Nanti Bisa Di Stop Bisa Di Pause Bapak Ibu Ingin Mengatur Videonya Bisa Di Stop Bisa Di Pause Nah Seperti Itu Bapak Ibu Bisa Merekam Selama 30 Menit 1 jam Nanti Bisa Gunakan Kode Yang Saya Kasih Tadi Kalau Bapak Ibu Ingin Publish Ke Youtube Langsung Klik Publish Ke Youtube Nanti Dia Akan Publish Ke Youtube Misalnya Saya Upload Kita Kita Bisa Lihat Klik View On Youtube Nah Ini Dia Udah Nongol Di Youtube Bisa Bapak Ibu Bagikan Link Di Sini Share Aja Di WA Atau Di Google Classroom Bapak Ibu Menggunakan Ini Udah Jadi Langsung Tanpa Kita Harus Mundur Tanpa Kita Harus Ngedit Tate Video Rekam Jadi Langsung Kita Lembar Ke Youtube Kalau Mau Diunduh Juga Bisa Bapak Ibu Bisa Unduh Disini Download Formatnya Bisa MP4 Bisa GIF Atau Bisa Unduh MP3 Saja Bapak Ibu Ingin Tempelkan Di Podcast Bisa Diunduh Audion Aja Ini Yang Jelas Dia Akan Otomatis Tersimpan Di Google Drive Tinggal Diklik Aja Kita Coba Disini Tempel Disini Nah Ini Video Yang Tadi Juga Disa Lewat Google Drive Saran Saya Disimpan Di Youtube Ini Screencastify Beda Dengan Zoom Beda Dengan Web Kita Bisa Ngerekam Dulu Materi Kita Kemudian Kita Bisa Sajikan Pada Jadwal Kuliah Nah Kalau Bapak Ibu Ingin Akses Premium Kalau Akses Premium Klik Ketautan Ini Klik Aja Nanti Daftar Aja Bagi Google Drive Kemudian Masukkan Kode Ini Masukkan Kode Ini Copy Itu Nah Nanti Seperti Ini Ini Kan Bayar Nih Satu Tahun 50 Dollar Tapi Kita Nggak Usah Klik Enter Payment Info Ini Kita Nggak Usah Bayar Pake Payball Klik Aja Yang Ini Di Rhythm Coupon Klik Aja Kemudian Tempel Di Di Sini Cash Garis Bawah File PD Nanti Di Oke Kalau Ini Masih Aktif Mudah Mudah Masih Aktif Kode Ini Nanti Kalau Nggak Aktif Bapak Ibu Silahkan Kontakt Saya Saya Tanyakan Kalau Bapak Ibu Klik Di Sini Masukkan Kodenya Nanti Dapat Premium Selama Satu Bulan 30 Hari Lumayan Kan Mudah Mudah Sebulan Sudah Keluar Corona Ini Kodenya Kalau Kurang Dia Juga Ngediain Kalau Nggak Salah Tapi Saya Belum Karena Di Web Saya Nggak Temukan Kalau Dia Ngediakan Akses Gratis Untuk Para Guru Atau Para Dosen Kalau Nggak Coba Aja Klik Kirim Email Disini Saya Dari Indonesia Sepolah Saya Kampus Saya Terdampak Corona Terpaksa Diliburkan Bilang Aja Saya Butuh Akses Untuk Perkuliaan Atau Pembelajaran Kalau Bisa 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 Di Share Free Akun Untuk Skincastify Screencastify Bapak Ibu Yang kedua Ada Loom Prinsipnya Hampir Hampir Mirip Loom Ini Sama Mirip Dengan Screencastify Fungsinya Untuk Merekam Dari Webcam Atau Merekam Layar Yang Ada Di Laptop Bapak Ibu Atau Di Komputer Bapak Ibu Atau Bisa Juga Merekam Yang Di Layar Dan Di Webcam Ini Klik Aja Loom Mungkin Kemarin Atau Dua Hari Lalu Saya Dapat Akun Gratis Juga Tapi Bapak Ibu Silahkan Daftar Dulu Kalau Saya Klik Ini Sebenarnya Saya Arahkan Untuk Daftar Loom Karena Sudah Login Jadi Langsung Masuk Ke Sini Nah Kalau Loom Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Sign up Dulu Saya Sarankan Seperti Tadi Di Awal Pakai Email Institusi Karena Itu Menunjukkan Bahwa Ibu Bapak Berasal Dari Afiliasi Tersebut Masukkan Aja Nanti Email Misalnya Budi Setiawan Adpol Tekes Jogja Dotasi Dot ID Karena Nanti Dia Akan Mendeteksi Kalau Itu Dari Pendidikan Kalau Enggak Bapak Ibu Bisa Klik Aja Di Sini Ya Ya Ini Ada Popup Seperti Ini Dan Bapak Ibu Harus Perhatikan Ada Banyak Aplikasi Yang Ketika Ada Dampak Warna Ini Dia Akan Memberikan Fitur Fitur Yang Biasanya Premium Berbayar Jadi Gratis Bapak Ibu Perhatikan Aja Biasanya Ada Popup Semacam Ini COVID COVID-19 Respond Nanti Dia Akan Memberikan Informasi Lebih Lanjut Terkait Dengan Pelangganan Di LUM Nanti Disini Bapak Ibu Bisa Perhatikan Pahitannya Dengan Corona Orang-orang Orang-orang Sangat Over Kalau Ada Hal-hal Semacam Ini Yang Jelas Ini Sampai 1 Juli Dia Mempunyai Kebijakan Ini Dan Khusus Untuk Bapak Ibu Yang Ada Di Pendidikan Pro Gratis Siapa Saja Yang Boleh Dapat Ini Bapak Ibu Guru Paut Guru TK Guru SMP Guru SMA Guru SNK Bapak Ibu Ada Di Kampus Untah Itu Universitas Politeknik Institut Yang Penting Bapak Ibu Bisa Membuktikannya Itu Aja Paling Mudah Adalah Dengan Menggunakan Email Institusi Ini Caranya Nanti Klik Aja Di Sini Ini 100% Free Belum Perlu Untuk Student Dan Teacher Ini Pertama Daftar Dulu Di Sini Ada Keterangannya Pakai Email Sekolah Atau Email Universitas Yang Kalip Nanti Otomatis Bapak Ibu Akan Diverifikasi Nanti Akan Dikontak Pia Email Kalau Enggak Mungkin Dia Bapak Ibu Akan Dikasih Dulu 30 Hari Gratis Kalau 30 Hari Sudah Habis Bapak Ibu Bisa Kirim Email Kesini Kesini Nanti Dapat Pro Selamanya Selamanya Oke Lo Pro Ini Sama Seperti Screencast Defy Fungsinya Sama Caranya Bagaimana Bapak Ibu Bisa Install Add-on Saya Lebih Memilih Install Add-on Meskipun Nanti Di Desktop Juga Ada Di Desktop Juga Ada Di Mac Ada Di Windows Ada Tapi Kalau Semuanya Di Install Kayaknya Memenuhi Saya Lebih Suka Yang Add-on Nah Ini Add-on Ini Nanti Nanti Akan Muncul Sama Seperti Bapak Ibu Cari Loom For Chrome Loom For Chrome Loom Loom For Chrome Tinggal Di Install Aja Extensinya Add-on Karena Ini Sudah Terpasang Makanya Dia Opsinya Hapus Bapak Ibu Tinggal Klik Aja Pasang Atau Install Nanti Dia Akan Muncul Di Kanan Atas Di Sini Dan Lambangnya Seperti Ini Seperti Ini Caranya Hampir Mirip Dengan Screen Castify Kalau Bapak Ibu Ingin Merekam Tinggal Diklik Aja Tunggu 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 Lama ya Loading saya coba lagi sekali lagi ya maaf nah seperti ini nanti tampilannya dan kalau di screencast tv bapak ibu lihat webcamnya ada di kanan bawah tapi bisa digeser-geser sebenarnya dan bentuknya kotak kalau di apa ya di loam ini bisa diganti-ganti tapi dia bulat seperti ini seperti ini ya dan bisa digeser-geser sih dan sama bisa merekam kameranya saja bisa merekam screennya saja bisa merekam dua-duanya sama seperti di awal tadi pastikan webcam dan audionya bisa bekerja dengan baik kalau sudah klik aja start recording klik saya akan memilih bapak ibu mau merekam yang mana ini kalau bapak ibu ingin merekam semua yang ada di layar bapak ibu ini untuk memilih hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang bapak ibu rekam jadi misalnya kalau saya pilih ini berarti ketika saya membuka chrome dia akan merekam tapi bapak ibu tidak akan bisa melihat kalau saya membuka misalnya aplikasi yang lain kita coba yang ini saja jadi ini untuk merekam keseluruhannya ya yang ada di layar saya nanti akan tertangkap klik saja kemudian share nah jadi seperti ini bapak ibu bisa menyampaikan kuliahnya bisa membuka powerpoint bisa membuka pdf bisa membuka pdf misalnya nah bisa buka pdf seperti ini jelasinnya bisa juga buka web yang lain dan semua akan tertangkap di layar ini nah ini akan terangkap yang penting ini bapak ibu kreatif-kreatif saja ini memang sarannya yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh tadi nah kalau sudah tinggal stop sharing disini di bagian bawah ada stop sharing dan sama seperti screencastify ini tersimpan di cloud di awan jadi tidak akan memenuhi hard disk bapak ibu kita coba selakamannya seperti apa tinggal di klik play nah seperti itu bapak ibu bisa bagikan ini nanti pemirsa bisa kasih komentar di bawah ini salah satu perbedaan di screencastify ya bapak ibu share linknya ini bapak ibu share link ini kemudian misalnya kita buka dengan browser lain buka gini nanti mahasiswa-siswa bapak ibu bisa kasih komentar di bawah sini untuk menanggapinya misalnya lalu di post dan semuanya juga akan bisa membaca postingan yang ada di sini itu bedanya dan ini juga bisa diunduh sama ya bisa diunduh disini unduhnya diunduh termatnya yang dan ini juga bisa di share ini tapi setahu saya dia gak bisa langsung ke youtube ya kalau tadi di screencastify dia langsung ke youtube kalau ini gak bisa nah itu bapak ibu bisa dapatkan ini gratis pro caranya ini tadi catar di tautan ini mungkin dapat trial premium 30 hari kalau trialnya habis cek dulu seharusnya disini sudah diperpanjang otomatis atau belum kalau belum silahkan kirim email ke sini nah ini menurut saya ada dua hal utama ini yang dapat saya utarakan terkait dengan model pembelajaran jarak jauh jadi bapak ibu tadi pertama bisa kuliah secara live secara langsung atau kalau enggak bapak ibu bisa rekam materinya tinggal pilih aja tergantung dan bisa disesuaikan dengan kesibukan bapak ibu masing-masing nah dan ada beberapa hal lain ini ada aplikasi pelunjang lainnya saya istilahkan seperti itu nanti guru dosen juga bisa manfaatkan dan saya rasa bapak ibu juga udah familiar ya ada google drive ada one drive ada block dropbox workload dan sebagainya nah mungkin kita kasih tanya jawab atau gimana mas Arbain terkait dengan pamparan awal tadi boleh boleh pak ini sudah saya tulis di chat sudah ada ada yang bertanya saya cek atas tadi kayaknya ada yang bertanya cara munculkan slide kita ke audiens gimana ya di zoom nanti tinggal share screen aja ya Pak Erick ya kalau di zoom nanti Bapak Ibu nanti akan muncul pop up seperti ini ya, mungkin kalau Windows di bawah kurang hafal juga, nanti ada share screen gitu aja nanti Bapak Ibu tinggal milih yang mau di share apa yang penting Bapak Ibu buka dulu powerpointnya, buka dulu browsernya, nanti dia akan milih kalau enggak Bapak Ibu saran saya di share aja desktopnya jadi kita gak usah klik ganti-ganti kalau kita share desktop otomatis semua yang muncul di desktop Bapak Ibu seperti ini akan tampil gitu ya prinsipnya itu sih kurang lebih sama ya di Loom juga demikian, Screencast TV demikian Google Meet juga demikian cari aja screen sharing gitu ya atau berbagi screen atau berbagi layar Mas Erik, ini udah pertanyaan lagi kalau memakai email resmi universitas seperti ACID apakah bisa lancar seperti GSU ini di mana ya kira-kira ya pertanyaannya untuk aplikasi apa ya Nah, kalau Bapak Ibu emailnya apa istilahnya dengan domain kampus ya misalnya www.campusa.ac.id itu biasanya udah terkoneksi dengan GSUIT ya ya, nanti caranya gitu aja Bapak Ibu masuk aja ke Google Drive drive.google.com masuk kemudian Bapak Ibu login pakai email Bapak Ibu yang ACID tadi nah, kalau di kanan atas ini ada GSUIT nah, berarti udah GSUIT itu cara paling mudah deteksinya seperti itu kalau enggak bisa tanya di team IT ya team IT yang penting punya website kampus harus punya website dulu sekolah juga harus punya website dulu karena nanti website kampus atau website sekolah itu untuk domain emailnya ada lagi kemas sepertinya oh iya masih ada Pak Eric kalau pakai HP gimana Pak? apakah bisa tampilkan camp plus screen juga? jadi intinya pakai HP bisa pakai HP bisa pakai tablet bisa tapi itu tadi kita kalau menurut saya akan kerepotan kalau kita jadi narasumber jadi orang yang bicara tapi pakai HP tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin berbicara saja tanpa ada hal yang ingin di share seperti share screen saya kira pakai HP cukup ya tergantung kebutuhannya Bapak Ibu mudah-mudahan jelas ya ya ada lagi Bapak Ibu Kang Asep lalu semuanya apakah hadir Pak Zaini bagaimana Pak? ada pertanyaan Pak? oh kalau pakai HP kamera dan screen nggak bisa ya setahu saya nggak bisa kalau kamera ya bisa kameranya aja saran saya kalau Bapak Ibu jadi narasumber pakai laptop ya karena kita juga harus butuh internet yang stabil ini dari Mas Alan nih kalau lebih dari 40 menit apa zoom otomatis putus? nah saya belum pernah nyebah sih Mas tapi setahu saya dia hanya membatasi hanya 40 menit ya hanya 40 menit kalau zoom tadi tapi bisa pakai Google Meet tadi ya Google Meet kalau ingin yang tak terbatas kalau di kampus nggak bisa akses zoom yang gratis ya tapi kalau di guru SD guru SMP guru SMA bisa kalau mau berlangganan 2,5 juta ya setahun ya iya Pak dolar naik Pak dolar naik kira-kira Corona ya nggak ada lagi ya kalau nggak ada lagi saya lanjutkan sedikit lagi ya ini ada ada aplikasi lain nah Bapak Ibu tadi adalah aplikasi fondasi aplikasi dasar yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan materi pergelian entah itu secara live online atau dengan direkam tadi ya nah ini ada beberapa aplikasi lain yang Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk menunjang dari perkulian dan pembelajaran Bapak Ibu nah pertama yang tadi ini saya kira tidak perlu kita jelaskan ya ini Google Drive Android Dropbox ini adalah hard disk awan yang kita bisa nyimpan file-file segala macam dan kita bisa share ke teman-teman atau siswa kita nah yang saya sarankan lain adalah Wekelite ini Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu lihat ini juga saya menggunakan Wekelite Wekelite ini apa Wekelite ini adalah aplikasi yang kita bisa gunakan gratis untuk menyimpan materi kuliah bisa jadi misalnya Bapak Ibu ingin sampaikan tolong dong baca artikel ini ABCD dan jangan lupa baca juga misalnya artikel PDF ini itu kan kalau kita sumber belajarnya sudah bervariasi ada yang online ada yang offline sarankan saya bisa gunakan Wekelite ini ya daftar aja gratis ini gratis baik untuk guru untuk dosen semuanya gratis kita coba log out nah ini dia slogannya everything in one place jadi kalau kita dulu pernah punya meeting ya clipping gitu kita kumpulin kita tempel-tempelin nah Bapak Ibu ini fungsinya lebih kurang seperti itu kita bisa tampilkan link dari Twitter kita bisa masukkan link dari Instagram Youtube dan lain sebagainya kita juga bisa nambahin foto nambahin PDF dari Yardis kita silahkan nanti daftar aja disini sign up gratis sama seperti tadi saran saya gabung pakai Google dan kalau bisa yang Google Suite tinggal dipilih aja nanti Bapak Ibu akan daftar nanti diminta informasi nama username kemudian hobi dan lain sebagainya nanti kalau sudah nanti Bapak Ibu akan punya profil di waklet masing-masing nanti profilnya akan semacam ini 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 profilnya mirip di Facebook bisa tempeli biodata Bapak Ibu foto dan ini adalah koleksi yang Bapak Ibu kumpulkan nanti akan muncul disini nah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendukung tadi ya zoom atau screencastify untuk menindaklian diting dari materi kuliah Bapak Ibu Bapak Ibu bisa misalnya buat baru buat baru nanti create a new collection seperti ini ini misalnya materi 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 kuliah bahasa jawa misalnya sintaksis bisa tambahkan cover disini bisa upload gambar Bapak Ibu bisa juga cari dari library nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu nulis di dokumen seperti Microsoft Word atau Google Docs ini bisa dikasih penjelasan misalnya ini adalah nah Bapak Ibu bisa tambahkan kontennya disini kontennya disini ini dia bisa nambahin dari URL dari blog dari website semua yang punya link bisa ditambahkan disini kita coba misalnya kita ambil berita dari kompas ya soalnya ini yang wari kotor solo tetapkan KLB ini ini tinggal di copy aja copy Bapak Ibu masukkan linknya disini ya tidak akan muncul disini akan tersimpan disini ya Bapak Ibu bisa juga tambahkan misalnya di Youtube ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tunggal di hastaga oke contoh aja Bapak Ibu ya kita klik aja dibagikan ini Bapak Ibu salin tempel linknya salin disini klik disini ditempel aja tadi tidak akan otomatis muncul disini pokoknya semua yang punya link bisa dimasukkan disini Twitter Instagram artikel ilmiah juga bisa artikel ilmiah copy linknya aja ini masukkan disini yang seperti ini seperti ini contohnya Bapak Ibu juga bisa Youtube dari bisa Twitter bisa Bapak Ibu juga bisa upload gambar upload gambar misalnya bisa dari catatan kuliah Bapak Ibu misalnya aja ya ini upload gambar bisa juga upload PDF kalau Bapak Ibu punya PDF bisa bisa kalau Bapak Ibu punya file-nya disimpan di Google Drive atau di OneDrive bisa juga ini dan menariknya lagi ini juga sudah tergabung di Flipgrid Bapak Ibu juga bisa merekam langsung video pendek disini caranya klik aja di Flipgrid ini nanti kalau Bapak Ibu belum punya akun silahkan daftar ini gratis juga nah disini kita bisa sampaikan instruksi kita misalnya selamat pagi selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa mohon maaf saya tidak bisa hadir pada perkulian kali ini sebagainya kita ketahui ini karena juga usaha-usaha preventif dari pihak kampus tapi jangan khawatir kita tetap kuliah nah untuk kuliah kali ini Bapak Ibu bisa sampaikan panjang lembar instruksinya dan teman-teman bisa simak materinya di bawah ini kalau Bapak Ibu ingin merekam ini Bapak Ibu ada waktu 3 menit video pendek kalau Bapak Ibu merasa kurang waktunya Bapak Ibu bisa simpan di screencastify tadi dimasukkan linknya kesini atau bisa juga rekam video di YouTube masukkan linknya disini kalau sudah di stop next oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa maaf tidak bisa hadir pada perkulian kali ini next ini untuk cover gitu ya next nah kalau Bapak Ibu punya link banyak link-link penting Bapak Ibu bisa manfaatkan ini karena nanti link-link yang banyak ini tadi kita hanya akan membagikannya dalam satu link ya jadi link-link tadi ini dan dokumen-dokumen ini dikumpulkan dalam satu link ini jaringnya seperti ini kalau Bapak Ibu ingin menambahkan instruksi Bapak Ibu bisa tambahkan disini klik tambahkan aja kemudian text ya tambahkan aja text bisa ditebalkan bisa dimiringkan bisa digarisbawahi bisa juga ditautkan kalau misalnya ada tautannya BWB dan lain sebagainya bisa di save disini ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk instruksi lebih lanjut ya kalau sudah pastikan ini public atau unlisted ya kalau privat hanya Bapak Ibu yang bisa buka koleksinya kalau public semua orang bisa akses termasuk nanti akan muncul di profil Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan kalau di unlisted ini berarti hanya orang-orang yang Bapak Ibu kasih linknya bisa gabung kalau dia punya link ini nanti dia bisa gabung intinya itu dan ini bisa di posisinya bisa digeser-geser yang ini mau saya taruh di atas disini video tadi video pengantar tadi saya masukkan di paling atas misalnya tinggal di ini aja move to top yang ini misalnya saya tambahkan atau saya geser di bawah video misalnya disini seperti ini tinggal di save nanti seperti ini Bapak Ibu kalau ingin membagikan tinggal klik aja share tinggal copy ini aja copy kemudian dibagikan ke siswa atau mahasiswa misalnya ini ya misalnya tempel disini linknya tadi saya enter jadi tambahannya akan seperti ini untuk mahasiswa untuk yang akses nggak perlu daftar kalau dia mau akses tinggal linknya di klik di klik nanti dia akan dirujukan ke sumber aslinya tempat kita mau filling tadi kalau kita mau buka youtube juga bisa langsung di play disini ini kalau dia mau play youtube kalau kita mau buka pdfnya atau gambarnya bisa juga di klik seperti ini ini kalau kita mau buka pdfnya tinggal di klik nah udah jadi kita tinggal hanya membagikan link yang satu tadi ya link yang ini saja semua konten yang ada disini akan masuk di dalamnya ini bapak ibu bisa manfaatkan wakerlet ini ini gratis dan tak terbatas bapak ibu bisa masukkan itemnya berapa gitu ya ada banyak itu misalnya ada 10 video youtube ada 3 pdf tak terbatas setahu saya tak terbatas tapi biasanya kalau banyak-banyak orang kadang malas baca ya ini untuk wakerlet tinggal di share ini saja dan copy kalau punya blog ini bisa di embed di embed kan bisa tinggal di copy bisa juga di export dalam bentuk pdf jadi semua ini jadi semua ini nanti akan dalam bentuk pdf nah ini ini kalau saya export jadi pdf mungkin kadang nggak rapi ya tapi ini bapak ibu pastikan nanti linknya ini juga aktif bapak ibu buka pdfnya linknya ini bisa di klik juga ini export dari hasil tadi ini nah ini wakerlet silahkan bisa dimanfaatkan gratis juga untuk nyimpen konten-konten ataupun sumber belajar bapak ibu nah ada juga bapak ibu tentu juga akan perlu melaksanakan kuis atau penilaian ada beberapa aplikasi yang saya sarankan kalau bapak ibu penilaiannya dalam bentuk apa istilahnya pilihan ganda multiple choice bisa gunakan kahut dan kuisis saya juga gunakan aplikasi lainnya tapi yang paling mudah menurut saya ada dua ini kalau bapak ibu soalnya dalam bentuk esai saya sarankan gunakan google form meskipun ada juga yang lain tapi butuh waktu untuk mempelajarinya kalau menurut saya kahut ini juga gratis klik aja disini nah sama seperti yang lainnya teachers is your school closed due to covid 19 bapak ibu sekolahnya tutup karena covid 19 klik aja disini nanti ada informasi terkait dengan free access untuk semua fitur berarti bapak ibu bisa akses versi premium mulai dari guru tk guru sd guru smp guru sma sampai ke perguruan tinggi klik aja disini nanti nanti bapak ibu tinggal isi disini atau kontak formnya disini ya silahkan ini terkait dengan corona akses gratis ke premium kalau premium berarti tidak hanya apa tidak hanya pilihan ganda tidak hanya multiple choice ya tapi ada juga polling bapak ibu bisa memaksudkan polling puzzle puzzle ini urutan 1 2 3 4 bapak ibu bisa membuat pertanyaan yang bentuk jawabannya adalah mengurutkan bisa juga slide ini bisa kita manfaatkan seperti powerpoint word cloud ini kalau kita ingin mengambil respon dari peserta dalam bentuk teks ya kalau open ended ini pertanyaan jawabannya dalam bentuk teks tapi apa istilahnya hanya terbatas 20 karakter ini dapat akses gratis premium kalau tidak premium bapak ibu bisa manfaatkan pilihan ganda oke kahut ini bapak ibu bisa gunakan video youtube atau gambar yang bapak ibu punya sebagai soal kemudian nanti peserta bisa menjawab gitu ya dari opsi pilihan ganda tadi ada 4 kalau di kahut kalau di kuisis ada 5 jadi hanya ada 4 opsi jawabannya dan peserta bisa menjawab lewat smartphone lewat pc atau lewat laptop atau lewat tablet yang penting punya koneksi internet contohnya ada disini seperti ini nanti kalau kita ingin memainkannya kalau dengan versi remote versi jarak jauh klik aja play lalu create challenge kalau bapak ibu klik yang host live berarti bapak ibu harus hadir dalam satu waktu jadi antara pertanyaan dan yang jawab dia harus hadir dalam ruangan yang sama atau dalam berbagi layar yang sama karena kalau yang host live ini nanti yang muncul di hp siswa hanya jawaban sedangkan pertanyaannya ada di layar tapi kalau challenge ini pertanyaan dan jawaban ada di hp masing-masing klik aja create challenge ini klik saja tinggal ini tanggalnya kapan misalnya tanggal 18 ini deadline-nya kapan ini bapak ibu kalau ingin gunakan timer kalau versi premium 2000 tapi kalau versi gratis 200 orang bisa terlibat dalam challenge ini saya demonstrasikan ya contohnya create nah ini bapak ibu tinggal bagikan link-nya ini atau pin-nya ini contohnya ini saya bagikan link-nya ini saya copy saya buka pakai browser lain saya tempel di sini jadi ketika peserta nanti yang klik dia akan diminta langsung untuk mengerjakan quiz tampilannya akan semacam ini dibuka lewat hp bisa lewat laptop bisa dan tidak perlu install aplikasinya karena sekarang sudah support untuk online pertama pastikan mereka isikan namanya tentunya misalnya repower oke nanti ini akan ada jumlah lain ya karena peserta yang baru masuk ada satu ini saya saja nanti ini pertanyaan dan jawaban akan langsung muncul di layar seperti ini nanti tinggal jawab saja ini hijau klik ini kalau benar nanti ada hijau kalau salah berarti merah next dan Bapak Ibu bisa menampilkan video ya jadi videonya untuk soal bisa bisa buat konten soalnya dari Youtube Bapak Ibu bisa rekam sendiri atau juga bisa gunakan konten Youtube orang lain misalnya saya klik yang merah nah kalau jawabannya salah nanti akan ada warna merah seperti ini mas Eric nanti sampai akhir-akhir nanti dia akan ada recap halo mas Eric si A si B si C benar berapa salah berapa ini sampai selesai misalnya ini mas Eric halo bisa melihat aktivitas peserta ada di sini ini ada peserta satu kelihatan bangking satu namanya Ribowo tingkat akurasinya 33% tahunya dari mana tadi ada tiga soal satu keliru nanti kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa lihat laporannya kalau sudah selesai semua misalnya tidak ada laporannya di sini saya akan coba bukakan kahut yang sudah selesai rekaman dari peserta tadi dia akan direkap dalam bentuk tabel bisa dibuka pakai excel atau google sheet jadi nanti akan kelihatan si A si B si C soal nomor 1 benar tersalah soal nomor 2 benar tersalah kita juga bisa deteksi si A ini yang benar nomor berapa aja misalnya seperti ini putri akurasinya 65% kita bisa lihat ada soal-soal yang salah soal-soal yang berat soal-soal yang mana ini yang benar hanya 9 yang benar hanya 13 yang benar hanya 33 jadi kita bisa download excel-nya download dan kita coba buka misalnya nah seperti ini nanti ada rekaman seperti ini ya dimainkan kapan harusnya siapa jumlah pesertanya berapa jumlah total benar berapa jumlah total pertanyaan salah berapa ini poinnya bapak ibu ingin lihat rekaman masing-masing nanti ada disini soal benar 13 yang keliru 7 bapak ibu bisa lihat atau bisa berikan skor dari jawaban benar ini yang dikalikan berapa robotnya dan ini nanti ada summary-nya seperti itu atau ringkasannya nanti akan kelihatan yang merah ini jawaban salah yang hijau jawaban benar kita akan lihat disini oh berarti kita akan bisa deteksi soal nomor 10 ini sebagian besar benar dan soal nomor 18 ini masih banyak yang keliru ini kita bisa gunakan untuk analisis butir soal soal-soal mana saja yang dianggap sukar mungkin akan kelihatan seperti ini dan kalau Bapak Ibu ingin membuat kahut caranya mudah pertama kita bisa gunakan yang telah dibuat orang lain klik saja discover ini klik discover masukkan kata kunci soalnya linguistik kita bisa gunakan kahut yang sudah dibuat orang lain seperti ini kita bisa cek ini isinya apa bisa dicek isinya apa ini pertanyaannya nanti ada jawabannya disini Bapak Ibu bisa klik aja disini jawabannya ini jawabannya ini ini pertanyaan jawabannya kalau cocok Bapak Ibu bisa klik disini duplicate kalau duplicate berarti Bapak Ibu nanti menduplikat kahut ini dan bisa menambahkan dan menghapus soal yang menurut Bapak Ibu kurang sesuai dengan konten Bapak Ibu disini duplicate ini jadi tinggal duplikat sekarang jadi masuk ke akun saya klik aja tinggal di edit disini nah seperti ini tampilannya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan disini ada kiri bawah ada equation ini kalau Bapak Ibu free akunnya free belum terdaftar sebagai premium yang tadi mungkin hanya bisa quiz dan true or false kalau premium bisa membuka apa opsi-opsi ini ya kalau quiz ini berarti opsinya ABCD Bapak Ibu bisa memberikan opsi 4 jawaban benar 1 bisa benar 2 bisa benar 3 bisa benar semuanya bisa true or false benar atau salah open ended ini kalau Bapak Ibu ingin memberikan soal tapi isiannya adalah text tapi hanya terbatas 20 karakter ya misalnya ini 20 karakter misalnya apa ada nanti disini Bapak Ibu berikan jawaban yang benar 3 ke 4 ya jadi bisa juga misalnya jawabnya dengan kalimat atau dengan text 34 jadi nanti setiap ada peserta yang memasukkan jawaban 34 dan 34 nanti akan dianggap benar ya ini tadi kalau kita modelnya open ended ini ada opsinya disini ini quiz ini quiz ini open ended disini disini adalah waktu untuk peserta menjawab minimal 20 detik 30 detik 60 90 120 dan 240 detik ini poinnya Bapak Ibu bisa geser ini kalau poinnya nanti pertanyaan ini kalau ada yang jawab nilainya 0 kalau benar kalau ini berarti kalau jawab poinnya 1000 kalau ini kita atur berarti ada pertanyaan bonus seperti itu kalau jawaban benar nilainya 2000 itu kalau ingin menambahkan foto bisa disini misalnya Bapak Ibu sudah punya foto atau bisa nyari disini ya atau bisa masukkan kata kuncinya ini kata kunci Indonesia yang ambil foto dari unsplash kalau gak salah ini bebas lisensi ya bisa juga upload image misalnya Bapak Ibu sudah punya soal yang sudah Bapak Ibu gambar atau sudah Bapak Ibu screenshot misalnya bisa di upload atau Bapak Ibu punya soal dalam bentuk YouTube ya klik aja linknya disini nanti kita tambahkan linknya misalnya kita masuk dulu ke YouTube Indonesia Indonesia misalnya aja ya ini kita copy link address kita kembali ke sini YouTube link space di linknya dia akan mendeteksi Bapak Ibu bisa set disini ya ini berarti Bapak Ibu ingin putar video itu di menit berapa misalnya di menit 1 5 dan berakhir di menit berapa misalnya misalnya 1 2 5 jadi nanti dia hanya akan memutar video ini dari menit kesekian sampai menit kesekian ini kalau Bapak Ibu ingin coba klik aja preview nanti dia akan langsung ke menit yang kita tuju tadi kalau videonya sudah selesai nanti dia akan meminta peserta untuk menjawab ini ada open end date ada puzzle puzzle ini mengurutkan 1 2 3 4 4 3 2 1 seperti itu polling ini untuk Bapak Ibu kalau ingin polling workload berarti Bapak Ibu bisa minta kata kunci bisa berikan 1 atau 2 kata seperti itu nanti dia akan mengelompok seperti disini kalau slide ini isinya bukan pertanyaan tapi bisa informasi tambahan misalnya kita tambahkan video bisa kita tambahkan gambar bisa yang gila nanti ini isinya adalah seperti slide di powerpoint itu nah itu kalau kahut Bapak Ibu bisa gunakan gratis kalau gak mau duplikat gitu ya misalnya kalau gak mau duplikat Bapak Ibu bisa buat dari awal buat dari awal nanti klik aja create klik create disini klik nanti dia akan mulai dari soal 1 soal 2 dan lain sebagainya create kalau ini dari awal create create dari awal nah itu untuk kahut mirip juga serupa ada kuisis hampir mirip nah hampir mirip Bapak Ibu bisa coba aja nanti daftar aja gratis sama seperti kahut nah kalau yang lain ada google form ya saya kira Bapak Ibu sudah kenal google form ini biasanya kita gunakan untuk registrasi untuk pendaftaran ini google form ini kalau google form tinggal kita buat pertanyaannya bisa dalam bentuk pilihan ganda bisa dalam bentuk juga ini misalnya nanti seperti ini ini opsinya pilihan ganda ini jawabannya dalam bentuk gambar dan ini ada soal isi ini yang penting kalau di google form ini kalau di google form ini Bapak Ibu pastikan settingannya klik ke pengaturan sini klik ke pengaturan kemudian klik disini ada quiz kemudian nanti ini harus digeser jadikan ini sebagai quiz sehingga nanti ketika kita setting ini on nanti semua yang menjawab nanti kita bisa kasih jawabannya misalnya kunci jawaban di klik ini jawabannya berarti yang 34 kalau Bapak Ibu pilih yang 34 misalnya ini berarti nanti setiap peserta yang menjawab 34 ini dia akan dapat berapa poin 5 poin saya bisa atur disini klik disini poinnya disini saya naikkan misalnya 15 selesai yang penting tadi settingan disini didedikan quiznya on nah tapi ini hanya bisa mendeteksi kalau Bapak Ibu membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau pilihan jamak yang ternyata ABCD yang Bapak Ibu centang semua kalau semua mencentang jawaban tiga-tiganya benar juga bisa kalau hanya jawaban satu yang benar juga bisa bisa juga menampung ya kalau Bapak Ibu soalnya IC bisa menampung tapi belum bisa mengoreksi secara otomatis nanti semua apa input semua jawabannya akan muncul disini di response ini kalau Bapak Ibu klik aja disini ya gambarnya plus ini klik nanti akan kelihatan namanya siapa absennya berapa jawabannya apa ini jawaban soal berikutnya ini ada waktu mengerjakannya sama seperti kalau kita mengisi form sebagai pendaftaran nah itu Bapak Ibu saya yakin masih banyak lagi aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya ini ada Padret ada Google Bapak Ibu bisa coba ini dan saran saya tadi coba kombinasikan aplikasi A dan aplikasi B karena ini bisa diduetkan seperti itu ya Padlet ini kalau Bapak Ibu ingin diskusi bareng ada papan tulis digital bisa pakai Padlet atau pakai Google ya kalau Google ini My Map bisa juga pakai Any Report atau Ad Puzzle Ad Puzzle ini membuat video Youtube jadi konten soal nanti kita bisa tambahkan sisipkan pertanyaan di antara video Youtube itu Spend Everything ini mirip seperti screen Castify tadi Pautone kita bisa bikin animasi kayak Doodle gitu simple video juga sama ini ada juga formatif kalau Bapak Ibu ingin coba soal yang essay ya yang kompleks bisa juga gunakan formatif atau edulastik ini formatif soalnya bisa lebih kompleks ada rumus-rumus seperti ini di I support bisa juga gunakan edulastik ini model soalnya bisa macam-macam lagi atau bisa juga gunakan flipgrid ya kalau flipgrid ini jawabannya dalam bentuk rekaman video jadi mereka merekamnya dalam bentuk video tidak dalam bentuk APCD pilihan ganda dan text gitu ya nanti bisa menjawabnya dengan versi lisan dan bahkan video saya kira itu Bapak Ibu kemudian bisa dimanfaatkan beberapa aplikasi ini ya Perik halo halo barangkali ada pertanyaan Perik halo Perik halo enggak ada suara saya halo Perik halo 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 enggak jelas ya halo di WKLAD ada pengaturan kluster topik enggak kalau Bapak Ibu bikin kluster saran saya bisa dikasih pakai calatan tadi dikasih judul itu bisa misalnya ini materinya kemudian bawah lagi misalnya tugasnya bisa kalau ingin klusterannya seperti itu fiturnya sama Google Meet dan Zoom hampir mirip ya tapi Google Google Meet ini saya kurang tahu kalau kita merekam kayaknya harus ada aplikasi pihak ketiga kalau Zoom ini kita bisa langsung merekam langsung merekam dan bisa direlay juga real time streaming YouTube beda WKLAD sama blog beda ya kalau blog kan nanti dalam satu link yang sama ya misalnya alang delta blogspot.com bla 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 nanti alamatnya satu itu tapi kalau di WKLAD ini nanti alamatnya seperti tadi ya WKLAD.com bla 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 jadi kita punya domain sendiri bedanya itu sih tapi otomatis fungsinya hampir sama kalau gara-gara nge-block agak ribet agak susah bisa pakai WKLAD ya intinya dia bisa mengumpulin konten-konten digital maupun konten-konten offline apakah di WKLAD ada batasan penyimpanan atau waktu? tidak ada ya setahu saya tidak ada saya pernah tanyakan itu katanya tidak ada batasan tidak ada batasan berapa giga tapi ya itu kalau kecenderungannya kalau kontennya banyak orang pada males baca apakah kahut soalnya bisa diacak sehingga setiap individu pada pertanyaan bisa tadi ada settingannya ya di kuisis juga bisa nanti sehingga tinggal di setting aja ketika di challenge tadi ketika sebelum kita set tadi nanti ada ada di kahut tadi Nah ini Tinggal disini setting ya Ini pertanyaannya Jawabannya diajak ya Jawabannya diajak Kalau pertanyaannya Kayaknya belum ya Ini jawaban yang diajak Kalau bisa ada jawaban Iya bisa Tapi urutan pertanyaan Kayaknya belum bisa ya Premium memang bukan Antara kahut tadi ya Kalau premium dia bisa Model soal polling Model soal puzzle Untuk mengurutkan Bisa work cloud Kalau yang gratis Hanya bisa Benar salah dan Kilihan ganda Apakah consumer CE berbayar Berbayar Oke kayaknya udah ya Halo Mas Erick Halo Mas Halo Halo Mas Erick Halo Gimana Bapak Ibu Halo Mas Erick Gimana Wah akhirnya dijawab juga Mas Ada pertanyaan Tadi di atas yang Kelupaan Iya Itu perbedaan Antara wakilet sama Google Google Meet itu Apa ya fiturnya ya Wakilet sama Google Meet Itu gak bisa di compare Itu bedai Iya Kalau mau compare ya Zoom sama Google Meet Sama WebEx Ya sama Zoom Zoom sama Google Meet Kalau di Zoom Pengalaman saya ya Dia videonya lebih jernih Dia videonya lebih stabil Kualitasnya lebih bagus Kalau di Google Meet itu Saya kurang tahu kenapa Padahal punya Google ya Tapi kualitas videonya Gak begitu bagus Tapi enaknya itu Kalau kita di kampus Kita gak bisa pakai Zoom yang premium tadi Kita bisa pakai Akun Giswit kita Beda wakilet sama blog Apa? Wakilet sama blog Kalau wakilet kan Kita gak perlu Bikin Apa ya Satu domain khusus ya Kalau di blog kan kita Punya domain khusus ya Misalnya Arikunto.blogsoport.com Nanti semua konten Kan akan Ketarik disitu Nah Tapi kalau wakilet ini Ya nanti Kita gak bisa Dalam satu domain Yang sama Kita baginya Cuma link tadi Wklet.com XYZ Blah 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 Oke Ini Pak Feni Udah siap nih Bantu juga Oke Monggo Pak Feni Pak Feni Halo Gimana Pak Feni Ya Kedengaran mas Oke Kedengaran mas Jelas gak Jelas Jelas sekali Atau jelas banget Atau Gimana Jelas banget Jelas banget Oke Pak Feni bisa Share materi juga Oke Sebenernya Kalau ini tinggal Tinggal share screen Ini keliatan mas Ininya Kelihatan mas Udah Ini powerpointnya Apakah keliatan Ini Udah Udah keliatan Powerpointnya ya Iya Baik Bapak Ibu Ini Pak Feni Dari Kalimantan Barat Untuk melanjutkan Materi terkait Dengan Pembelajaran Jarak Jauh Masih sama Terkait E-learning Oke Saya mulai ya Bisa Saya mulai Bisa saya mulai Mas Boleh Halo Ya Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenalkan Bapak Ibu Selamat siang Nama saya Feni Spriyadi Saya hari ini Akan Coba Men-sharing Mengenai Sistem Pembelajaran Online Yang saya lakukan Selama ini Nah disini Saya akan sedikit Menjelaskan Mengenai Membuat Modul E-learning Jadi disini Ada beberapa Tahapan Yang pertama Itu ada LMS LMS ini Merupakan Learning Management System Karena waktu Saya terbatas Jadi saya Agak cepatkan Saja Nanti materi ini Bisa Bapak Ibu Download Jadi disini Yang pertama Saya menggunakan LMS Learning Management System Ini merupakan Software perangkat lunak Sebagai sarana Untuk pembelajaran Berbasis online Jadi konsep LMS ini Adalah pembelajaran Melalui Kelas virtual Melalui fitur-fitur Pada perangkat LMS Kemudian Selain LMS Ini contohnya Seperti ini Bapak Ibu Nah ini bisa Contohnya Seperti ini LMS Nah ini Bisa Bapak Ibu Gunakan Kemudian LMS Yang banyak Digunakan Dan dipandang terbaik Itu ada Sekulugi Dan sebagainya Digunakan oleh Aparah dosen Maupun guru Untuk Menggunakan Kelas virtual Secara online Nah ada Beberapa perbedaan Contohnya Kalau Google Classroom Ini merupakan Platform Google Tadi sudah dijelaskan Juga dengan Pak Erik Jadi digunakan Untuk kelas virtual Dan ini bisa diakses Melalui Sistem web Maupun Android Kemudian Sekulugi Ada Sekulugi Sekulugi ini Platform LMS Dengan memasukkan Sistem pembelajaran Dalam jejaring sosial Kemudian Ada Edmodo Edmodo ini Sama seperti Google Classroom Dengan Edmodo Dapat menemukan Konten pendidikan Dari seluruh web Hanya berbedanya Kalau Bapak Ibu Menggunakan Google Classroom Memang disarankan Menggunakan Akun email Dengan Domain Apiliasi Yang sudah Kerjasama dengan Google G Suite Sedangkan Edmodo ini Persis dengan Google Classroom Tetapi tidak Memerlukan email Seperti G Suite Tapi bisa menggunakan Email Publik Kemudian Yang terakhir Ada Moodle Ini Aplikasi Kelas Virtual Daring Berbasis Web Nah Untuk Keperluan Yang Bapak Ibu Butuhkan Nanti bisa Disesuaikan Saja Yang mana Yang Lebih mudah Digunakan Tergantung Kebutuhan Dosen Dan guru Kemudian Untuk Persiapan Rencana Belajar Untuk Membuat RPO Atau Rencana Pembelajaran Online RPO Ini Merupakan Dokumen Yang berisi Deskripsi Tujuan Bab Mata Ajar Konten Multimedia Nanti Ini Dijadikan E-module Kemudian Dalam RPO Ini Juga Ada Beberapa Tahapan Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Yang Dalam Membuat Rencana Pembelajaran Online Ini Yang Pertama Itu Deskripsi Mata Kuliah Kemudian Membuat Capaian Pembelajaran Pokok Bahasan Sumber Gambar Sumber Video Kuis Dan Lain Sebagainya Nah Ini Bapak Ibu Untuk Membuat Sot URL Biasanya Bapak Ibu Itu Kan Misalnya Kalau punya Youtube Channel Youtube Pasti Ingin Membagikan Channelnya Atau Memiliki Link Yang Terlalu Panjang Untuk Membagikan Dokumen Gambar Dan Sebagainya Pasti Bapak Ibu Pengen Membuat URL Tersebut Lebih Singkat Sehingga Tampilannya Lebih Baik Dan Mudah Diingat Nah Ini Beberapa Provider Sot Tinyol.com Dan Sebagainya Nah Ini Bisa Bapak Ibu Manfaatkan Misalnya Seperti Ini Ini Bisa Ini Contohnya Seperti Ini Bitly Nah Ini Bapak Ibu Tinggal Masuk Saja Ke Bapak Panjang Itu Bisa Dibuat Lebih Pendek Kemudian Apakah Masih Kelihatan Ini PowerPoint Dan Ininya Halo Masih Masih Perpindahan Itu Tadi Kelihatan Ya Pak Oke 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 Kemudian Ini Bapak Ibu Membuat Form Atau Quiz Online Otomatis Ini Ada Beberapa Yang Bisa Digunakan Tadi Pak Erik Konto Sudah Menjelaskan Beberapa Fasilitas Yang Bisa Digunakan Untuk Membuat Form Quiz Online Otomatis Yang Pertama Itu Biasanya Menggunakan Socrative Teacher Dengan Tinggal Login Ke Socrative Login Teacher Kemudian Bisa Juga Menggunakan Google.com Kemudian Juga Menggunakan Kahot Nah Ini Contohnya Kalau Socrative Seperti Ini Socrative Ini Contohnya Socrative Tinggal Bapak Ibu Ini Sama Saja Seperti Aplikasi Aplikasi Online Untuk Form Atau Quiz Yang Lain Disini Juga Ada Quiz Kemudian Multi Choice Multiple Choice Shot Unswear True False Dan Sebagainya Begitu Juga Dengan Kahut Kurang Lebih Sama Tapi Tampilannya Lebih Menarik Visualnya Lebih Menarik Dibandingkan Dengan Socrative Tapi Disarankan Kalau Untuk Jumlah Peserta Yang Banyak Disarankan Menggunakan Google Form Kemudian Selanjutnya Nah Ini Perbedaan Socrative Dan Yang Lain Disini Kalau Socrative Itu Dia Punya Keunggulan Bisa Mengoreksi Langsung Permahasiswa Secara Real Time Namun Versi Gratisnya Ini Hanya Bisa Digunakan Untuk Satu Quiz Saja Kemudian Ada Google Quiz Platform Google Yang Gambar Gambar Bisa Kita Dapatkan Dengan Mudah Karena Seperti yang Kita Tahu Dalam Penggunaan Gambar Yang terbijak Terutama Yang memiliki Gambar Sendiri Atau Gambar Dari Hasil Jadi Salah Satu Alternatif Untuk Mendapatkan Gambar Beresolusi Tinggi Dan Bebas Hak Cipta Ini Saya Akan Berikan Beberapa Penyedia Web Penyedia Gambar Yang Gratis Yang Bisa Bapak Ibu Download Atau Bapak Ibu Akses Untuk Memberikan Sentuhan Kesan Visual Yang Lebih Baik Di Dalam Materi Ajar Bapak Ibu Ini Ada www.previx.com Jadi Maaf Bapak Ibu Saya Tidak Sempat Waktunya Ini Untuk Membahas Satu-satu Karena Waktunya Terbatas Jadi Saya akan Jelaskan Saja Ini Ada www.previx.com Unsplash Gratis SoGraphy Dan Sebagainya Sampai Dengan Pick Jumbo .com Kemudian Untuk Membuat Cover Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Canva Ini Dapatkan Dari Aplikasi Situs Web Canva Canva.com Jadi Software Ini Digunakan Untuk Desain Cover Juga Bisa Digunakan Untuk Kebutuhan Desain Lainnya Seperti Kartu Nama Poster Banner Bowsur Termasuk Juga Cover PowerPoint Yang Bapak Ibu Sajikan Ini Berikut Contohnya Untuk Canva Ini Canva Bapak Ibu Di Sini Banyak Sekali Yang Bisa Bapak Ibu Langsung Saja Buat Desain Di Sini Ya Baik Logo Poster Presentasi Selebaran Kartu Nama Dan Sebagainya Nah Dan Ini Gratis Bisa Bapak Ibu Gunakan Kemudian Kemudian Ini Untuk Membuat Draft layout E-Module Atau E-Book Jadi Banyak Sekali Situs Yang Menyediakan Template Desain Buku Dan PowerPoint Yang Didesain Desainer Proposional Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Capek Capek Tinggal Download Saja Atau Mengambil Dari Penyedia Template Layout Misalnya Disini Ada Template Monster Kemudian Envato Elements Slide Co Slide Carnival Lucida Pres Dan Banyak Sekali Kemudian Untuk Membuat QR Barcode Jadi Bapak Ibu Kita Sebagai Dosen Tentunya Harus Menyajikan Konten Pembelajaran Itu Yang Menarik Makanya Dilakukan Kombinasi Mulai Dari Membuat URL Yang Singkat Kemudian Membuat QR Code Jadi Mahasiswa Millenial Pengennya Dosen Canggih Jadi Kita Harus Menghadirkan Beberapa Fitur Yang Bisa Mudah Diakses Oleh Mahasiswa Di sini Bapak Ibu Bisa Membuat URL Yang Tadi Sudah Dibuat Dengan Barcode Misalnya Salah Satu Aplikasi Yang Biasa Saya Gunakan Untuk Membuat QR Code Itu Barcode Monkey Ini Bisa Di www. QR Code Monkey .com Ini Contohnya Seperti Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Tinggal Masukkan URL Atau Konten Dimana Ini Alamat Web Kemudian Bisa Mengatur Warna Dan Sebagainya Kemudian Juga Bisa Menambahkan Logo Kemudian Bisa Dengan Melakukan Customize Design Nah Nanti Ketika Sudah Memasukkan Website Pribadi Artinya Ibu Itu Punya Hosting Pribadi Walaupun Banyak Juga Hosting Atau Cloud Yang Tersedia Gratenya Tapi Dalam Hal Ini Saya C Panel Dan Bisa Memasukkan Apapun Dokumen Yang Terkait Dengan Pembelajaran Sehingga Nanti Bisa Di Download Oleh Mahasiswa Begitu Juga Dengan Saya Menggunakan Google Classroom Jadi Kalau Misalnya Saya Khususnya Saya Sendiri Di Ekonomi Dan Bisnis Jadi Memang Sangat Banyak Sekali Kelas Yang Saya Harus Masuk Dalam Satu Minggu Maka Kalau Misalnya Dalam Satu Minggu Itu Bisa Masuk Satu Kelas Untuk Satu Mata Kuliah Itu Menjadi Sangat Tidak Efektif Karena Bayangkan Dalam Satu Minggu Itu Saya Harus Tatap Muka Sebanyak Sebelas Kelas Dan Materinya Itu Juga Sama Tentunya Itu Agak Membosankan Juga Bagi Mahasiswa Dan Bagi Kita Sebagai Pengajar Tentunya Dengan Adanya Virtual Kelas Ini Kita Bisa Membagikan Apapun Secara Lebih Cepat Real Time Dan Serentak Di Semua Kelas Saya Biasanya Menggunakan Ini Bapak Ibu Untuk Merekam Saya Menggunakan Camtasia Kemudian Dari Hasil Saya Membuat Video Camtasia Saya Upload Di Channel Youtube Saya Channel Youtube Ini Tinggal Saya Bagikan Ke Mahasiswa Langsung Sekaligus Masuk Ke Dalam 11 Kelas Jadi Mahasiswa Tadi Bisa Mengikuti Perkulian Secara Online Dan Bisa Melihat Tutorial Yang Telah Saya Berikan Contohnya Seperti Ini Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Terima Terima Nah ini nanti saya bagikan di dalam Google Classroom, kemudian juga di dalam website saya. Misalnya seperti ini, ada materi perkuliahan, maka selain juga di dalam website, saya juga menyediakan barcode. Kemudian di sini juga dapat download materinya, bisa di-download secara cepat, begitu juga ada tonton video di sini. Nah ini biasanya kalau sudah tonton video ini, biasanya saya memberikan perkuliahan secara online. Jadi mahasiswa itu langsung saja masuk di dalam Google Classroom dan mengklik video yang sudah saya upload. Kemudian kita lanjut lagi. Nah kemudian membuat konten video, saya Bapak Ibu biasanya membuat konten video banyak sekali yang saya kombinasikan. Salah satunya dengan video slide, handwriting, teacher training. Kalau untuk PowerPoint, saya bisa menggunakan active presenter. Saya pada umum saya fitur-fiturnya baik, dan untuk merekam suaranya juga jernih. Ini berikut contohnya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini tinggal nanti direkam saja. Tinggal di klik kanan. Bisa di install di MacOS ataupun di... Nah ini contohnya seperti ini. Ini nanti juga bisa kelihatan suara kita, sebesar apa. Ini bisa kelihatan. Begitu juga dengan FaceTime-nya. Ini saya tutup. Nah dari hasil itu juga bisa langsung share, langsung share ke YouTube. Atau juga bisa disimpan terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu merasa masih kurang maksimal dalam edit videonya, Bapak Ibu bisa menggunakan tambahan aplikasi lain. Nah di sini ada juga video scribe, kemudian ada software sparkle, free sketch, video handwriting, dan sebagainya. Ini bisa juga ditambahkan untuk membuat tampilan slide atau PowerPoint itu menjadi lebih menarik. Begitu juga dengan editing video. Jika ingin menambahkan efek atau menggabungkan potongan-potongan video, atau mengubah video menjadi animasi yang lebih baik. Nah ini bisa juga menggunakan beberapa video yang bisa saya gunakan. Nah biasanya saya itu menggunakan ini secara berlangganan yang versi Pro-nya, jadi tidak ada watermark-nya. Sehingga memudahkan saya untuk mengupload juga atau membuat kesan yang menarik bahwa video ini dibuat dengan video yang, apa namanya, aplikasi yang barang. Video itu dari laptop atau komputer atau PC itu, tapi juga bisa menggunakan handphone. Sepanjang handphone kita punya kecepatan yang baik. Kemudian untuk merekam suara, tadi juga sudah dijelaskan, ini ada beberapa yang bisa digunakan Bapak-Ibu, Blender, Lightwork, Shotcut, Open Shoot, Video Cut, dan sebagainya. Kemudian untuk video animasi bisa menggunakan Sparkle, Easy Sketch, Canemaster, dan sebagainya. Ini ada versi trial-nya, nanti Bapak-Ibu bisa coba. Kemudian ini mengupload ke YouTube, jadi apa yang sudah tadi didesain, di-edit konten videonya, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube. Sehingga nanti lebih mudah untuk dibagikan ke mahasiswa. Tadi selain itu juga, kalau inginnya menggunakan VCon atau video conference, menggunakan Zoom juga bisa, menggunakan Google Meet itu, kalau misalnya perkuliahan itu kita lakukan secara real time, langsung ketemu atau kemungkinan dengan menggunakan virtual. kemudian ini Bapak-Ibu bisa buat di Book Creator. Contohnya seperti ini, BookCreator.com. Nah ini BookCreator.com contohnya. Nah, seperti ini Bapak-Ibu, jadi flip book di koleksi modelnya. Tinggal Bapak-Ibu tinggal ini juga bisa di-share, atau di-publish. Nah ini contohnya Bapak-Ibu menjadi flip book. Ini juga bisa diselipkan video YouTube kita. Atau misalnya kita ingin menyisipkan pemberitahuan kode kelas di dalam Google Classroom juga kita bisa masukkan di sini. Jadi informasi apapun itu bisa ditampilkan di dalam aplikasi BookCreator ini. Kemudian selanjutnya ada video conference Vicon. Bisa menggunakan beberapa web video conferencing, antara lain Google Hangout. Cuman memang waktunya itu terbatas. Pesertanya juga terbatas. Kemudian ada Zoom yang sekarang kita pakai. Kemudian GoToMeeting, Join Me, dan Skype Business. Jadi memang ada banyak alternatif yang kita bisa gunakan untuk pertemuan secara online atau menggunakan video conference ini. Mungkin itu saja Pak Arbain, karena waktunya juga terbatas ini. Mungkin ada yang mau di sisi diskusi, ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak-Ibu. Belum ada pertanyaan nih sepertinya. Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa menuliskan di chat terkait dengan pemaparan dari Pak Feni. Sangat menarik ya. Ternyata banyak sekali variasi pembelajaran yang dapat kita gunakan. Tadi artinya, Bapak-Ibu bisa tinggal memilih. Tentunya bisa mengkombinasikan website atau aplikasi yang bisa dipakai untuk kelasnya nanti. Mungkin ada pertanyaan, Bapak-Ibu. Materinya mungkin bisa Pak Feni share nanti di grup Zoom ini, Pak. Mungkin, Pak, tinggal di add filenya. Atau Pak Feni kirim ke saya, nanti saya kirim di grup ini. Bapak-Ibu, sambil menunggu... Baterinya di sini, Pak. Oh, siap. Ini superyadi.com. Nah, ini. Bisa di link-nya di kirim ke chat, Pak. Link-nya, Pak. Oke, oke, Pak. Nah, ini udah ada di chat, Bapak-Ibu. Materi full video. Dalam waktu dekat akan kami upload juga melalui YouTube, kanal YouTube-nya Relawan Jurnal Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu yang tadi ketinggalan dari awal terkait dengan pemaparan online learning ini bisa mengunjungi YouTube RJI nanti. Bapak-Ibu, ini kalau tidak ada pertanyaan, Bapak-Ibu, saya minta izin bisa dibuka webcam-nya. Kita buat dokumentasi. Kita buat dokumentasi. Bapak-Ibu mau screenshot dan upload di website-nya RJI. Wah, Pak Feni udah siap. Tunggu, Bapak-Ibu, mohon dibuka webcam-nya. Kita screenshot. Wah, Pak Erick kamera baru nih. Pak Erick webcam-nya baru. Oke, satu, dua, tiga. Halaman kedua. Sebentar, Bapak-Ibu. Satu lagi. Wah, ini yang di halaman kedua nggak dibuka nih. Nggak apa-apa. Baik, Bapak-Ibu, jika tidak ada pertanyaan ya, mungkin kita akhiri. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan sharing juga terkait info terkini. Jadi, acara ini sebenarnya dadakan. Dari tubuh mungkin ya, sama Pak Erick diskusi. Ya, jadi, betul-betul emergency ini. Jadi, mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata dari saya sebagai moderator juga, Pak Erick dan Pak Femi. Ini dari, kebetulan dari Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Barat. Baik, Bapak-Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Semoga kita sehat selalu untuk menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan, ya, wabah virus corona juga cepat berlalu lah. Saya pun di, kebetulan di Surakarta, katanya sudah di lockdown kotanya. Tapi, saya lihat sih aktivitas masih berjalan dengan normal. Cuma berkuliahan atau sekolah yang tidak ada. Baik, Bapak-Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sudah dua jam lebih ya. Kita bersama. Saya akhiri ya, Bapak-Ibu. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bapak-Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ketambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.